Hai mengapa pangeran sambernyawa harus mengurungkan cita-citanya marilah kita telusuri kisahnya sambil jalan-jalan menikmati indahnya kota Solo pangeran sambernyawa atau Raden Masaid atau manku negara satu adalah tokoh penting dalam sejarah kota Solo ayah pangeran sambernyawa di asingkan oleh VOC ke Afrika Selatan akibat menantang kebijakan VOC ibunya juga sudah meninggal sepeninggal orang tuanya pangeran sambernyawa bersama adik-adiknya di asuh oleh para abdi dalam harus menjalani hidup yang berat dan keras sehingga sejak kecil sudah mempunyai jiwa yang gigih dan hati memberontak sehingga wajar saja setelah dewasa jiwa pemberontakannya terus berlanjut pangeran sambernyawa mempunyai cita-cita menjadi Raja Mataram yang saat itu dipegang oleh Paku Buwono oleh karena itu pangeran sambernyawa memberontak melawan Paku Buwono dan VOC untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Raja Mataram julukan sambernyawa diberikan oleh Nicholas Herting perwakilan VOC karena dalam peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya sehingga Raden Masaid atau pangeran sambernyawa sehingga Raden Masaid atau pangeran sambernyawa sangat disegani oleh kawan maupun lawan meskipun bertahun-tahun melakukan pemberontakan tidak mudah juga bagi Raden Masaid untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Raja Mataram karena harus mengalahkan Paku Buwono dan VOC sekaligus pemberontakan pangeran sambernyawa membuat kocar katir Paku Buwono dan VOC sehingga VOC menyusun strategi dan muslihat berupa perjanjian Gianti yang ditandatangani 13 Februari 17.55 yang memaruh wilayah Mataram menjadi dua kerajaan kembar menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta perjuangan pangeran sambernyawa untuk menjadi Raja Mataram menjadi semakin sulit selamat menikmati Atau bahkan mustahil Karena harus melawan Pak Kubwono, Hamengkubwono, dan VOC sekaligus Apalagi Hamengkubwono I alias Pangeran Mangkubwono I adalah Mertua Pangeran Sambernyawa sendiri Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Sambernyawa Harus mengurungkan cita-citanya menjadi Raja Mataram Dan harus menandatangani Dan harus menandatangani perjanjian Salatiga Pangeran Sambernyawa atau Raden Masaid Menjadi Adipati Mangku Negara Satu Sampai jumpa lagi dengan sejarah Kota Sambernyawa Sambernyawa yang lainnya Pangeran Sambernyawa Pangeran Sambernyawa Pangeran Sambernyawa